Bus pembawa rombongan dari Padang yang akan berziarah ke Aceh Singkil terjebak akibat jalan tanah yang akan dilewati dalam kondisi lembek disebabkan curahan hujan di Aceh Singkil tinggi beberapa hari terakhir. Bus dengan penumpang sebanyak 45 orang tersebut terjebak selama 3 jam. Bus besar yang membawa rombongan dari Padang, Sumatera Barat menuju Aceh Singkil terperangkap karena jalan lembek akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Bus itu membawa rombongan yang akan berziarah ke Makam Syekh Abdurrauf di Desa Kilangan, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Bus yang membawa penumpang sebanyak 45 orang itu terjebak pada jalan mitigasi dari Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkil. Bus terperosok dikarenakan ban bagian belakang sebelah kiri bus terperangkap pada jalan tanah yang lembek. Sopir bus Benny mengatakan bus rombongan itu terjebak sudah 3 jam dan sedang menunggu bantuan untuk menarik bus. Diketahui beberapa hari terakhir intensitas hujan di Kabupaten Aceh Singkil tinggi. Hal itu menyebabkan sejumlah jalan di Kabupaten itu licin dan di sebagian wilayah air mulai naik. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparman Munte, Ainyus melaporkan.